Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Hampir sepekan kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, 4 anggota KKB tewas. Empat narapidana yang kabur dari Lapasorong kembali di ringkus polisi. Pola Papua, antisipasi 5 wilayah rawan kelompok kriminal bersenjata saat pemilu. Kementerian Agama Merauke melalui seksi bibingan haji membeberkan kuota haji untuk wilayah Merauke. Tahun 2024, sebanyak 103 orang. Namun dari kuota ini, Kementerian Agama RI juga memasukkan 10 orang calon haji untuk kuota cadangan. Sampai dengan saat ini, daftar list, daftar tunggu untuk calon haji di kota Merauke terdaftar di kantor bapak, sebanyak berapa pak? Sebanyak 3 ribu. 3 ribu lebih sedikit mengenai yang antrian. Antrian ya. Nah, untuk tahun ini kuota haji untuk Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan ada berapa banyak? Untuk Kabupaten Merauke, untuk jatah ini yang sudah terupdate terakhir tadi adalah 103 jamaah, kemudian ada tambahan sebanyak 30, kemudian ada yang masuk cadangan itu sekitar 30, selanjutnya ada tambahan lansia 3 orang. 3 orang anak. Jadi totalnya berapa semua, Pak Ustaz? Untuk sementara karena masih dalam proses, artinya proses kesehatan dan isi toa. Artinya baru dikatakan total ketika nanti diakui oleh dokter bahwa dinyatakan bahwa dia sudah siap untuk berangkat. Sementara itu, daftar umat Islam di Merauke yang akan beribadah haji jumlahnya mencapai lebih dari 3 ribu orang. Keberangkatan jemaah haji asal seluruh wilayah di Papua, rencananya dimulai dari tanggal 12 Mei hingga 14 Juni 2024 dan dibagi dalam dua gelombang melalui embarkasi Makassar. Mohd Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Selama berabad-abad, pesantren telah memberi sumbangan dalam pengembangan dakwah dan pendidikan di Indonesia. Pesantren juga menjadi benteng akidah dalam menenamkan ahlat karimah. Salah satunya adalah Pondok Modern Al-Mutakin yang terletak di Jalan Merah Putih, Buperwaina. Tidak ada yang menyangka, di lokasi yang awalnya hanya berdiri masjid dengan jumlah jemaah sedikit, tidak lebih dari 10 orang. Kini telah berkembang menjadi salah satu pesantren terkenal. Sejarah pesantren ini berawal dari inisiatif Ustadz Yatiman. Imam masjid ini menampung anak-anak yang tinggal di sekitar masjid untuk merawat dan menjadi muazzin saat sholat lima waktu. Namun lama-kelamaan, mereka mendapat pelajaran seperti layaknya santri. Inisiatif Ustadz Yatiman rupanya mendapat sambutan positif. Pengurus Masjid Al-Mutakin kemudian mengembangkannya menjadi sekolah berbasis pesantren untuk mempelajari ilmu agama dan pelajaran umum. Pada tanggal 24 November 2004, akhirnya Yayasan Al-Mutakin resmi dibentuk untuk mewadahi Pondok Pesantren Modern Al-Mutakin. 3 tahun kemudian, kegiatan pendidikan di Pondok Pesantren Modern dimulai dengan jumlah 15 siswa yang berasal dari daerah transmigrasi Arso dan Tajan. Lalu dibuka jenjang Madrasah Aliyah dengan santri angkatan pertama berjumlah 8 orang. Latar belakang berdirinya adalah waktu itu kita melihat anak-anak muda itu memang dia sekolah bagus mungkin. Tapi ketika hasar, mahrif, suku dan yang lain-lain itu secara agamis kurang terbindah dengan baik. Karena itulah maka kita mencoba untuk memiliki Pondok Modern. Karena ada kesan kalau Pesantren itu nanti terbelakang, pakai sarung saja, nanti kerja apa, itu masih ada pemikiran seperti itu. Makanya kita mendidikan Pondok Pesantren dengan berbagai aktivitas. Baik yang menyangkut pendidikan formalnya, pendidikan pesantrennya, dan juga aktivitas yang lainnya. Demikian. Pondok Modern Al-Mutakin Bu Perwaina menekankan pada pendidikan agama seperti hafalan Al-Quran, penguasaan bahasa Arab, dan penguasaan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Para santri mulai belajar pada pukul 3 subuh. Mereka dibimbing tenaga pendidik yang rata-rata lulusan dari Pondok Pesantren Modern, Gontor, di Ponorogo, Jawa Timur. Mereka tidak hanya belajar ilmu agama dan sains, namun juga belajar tentang kebersihan lingkungan, seni, dan olahraga untuk menjaga keseimbangan jiwa dan jasmani. Untuk kegiatan ekstra kulikuler di Pondok ini, memang kami mengajarkan santri-santri Al-Mutakin dengan berbagai macam hal. Jadi salah satunya mungkin setelah sholat subuh itu, kami ada yang namanya pembagian kosa kata, atau kita menyebutnya mufrodat. Jadi ketika pagi itu kita membagikan berbagai macam mufrodat tergantung harinya. Jadi ada misalnya 2 minggu kita berbahasa Arab, berarti ketika hari itu kita membagikan kosa kata dalam berbahasa Arab. Kemudian ketika 2 minggu selanjutnya, kita akan membagikan kosa kata dalam bahasa Inggris. Itu untuk pembagian kosa kata. Di satu sisi, kami juga memiliki berbagai macam ekstra kulikuler, di antaranya seni. Seperti kita mengajarkan para santri seni bela diri, mungkin yang kita ajarkan di sini adalah tapak suci, kemudian ada juga seni musik. Kemudian di satu sisi, kita mengajarkan juga keterampilan bagaimana para santri memiliki keterampilan dengan berbagai macam hal. Misalnya kita mengajarkan melukis, kemudian menggambar, kita mengajarkan juga menulis bahasa Arab atau kita sebut dengan hot, kaligrafi. Begitu juga kita juga memiliki ekstra kulikuler seperti pramuka, kemudian ada yang namanya pidato. Nah ini yang selalu kita ajarkan kepada para santri. Pondok modern Al-Mutakin kini menjadi salah satu ponpes terkenal. Santri dan santriwati yang datang menuntut ilmu tidak hanya dari kota dan kabupaten Jayapura, serta kabupaten Kerom. Bahkan dari kabupaten yang jauh seperti Mimika, Merauke, dan dari luar Papua. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunyur Umbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Buat nyampe. selamat menikmati Terima kasih Terima kasih